Untuk mendukung kebangkitan usaha mikro kecil sehingga mampu berdaya saing tinggi dan berkelas dunia, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direkturat Jenderal Administrasi Hukum, Jumat malam meluncurkan aplikasi perseroan perorangan. Perseroan perorangan ini dilaunching langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasona Halauli, di Nusa Dua Bali yang ditandai dengan pemukulan kukul dan dihadiri Gubernur Bali serta sejumlah stakeholder lainnya. Perseroan perorangan ini merupakan jenis badan hukum baru yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Dengan perseroan perorangan ini, pelaku usaha dalam mikro dan kecil dapat membentuk perseroan terbatas yang pendirinya cukup satu orang. Perseroan perorangan ini juga mampu memberikan perlindungan hukum melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan, memudahkan pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan hingga tarif pajak yang relatif lebih rendah. Biaya pendaptaran perseroan perorangan ini pun juga tergolong murah hanya Rp50.000, yang dapat diakses melalui halaman a-h-u.go.id. Kegiatan ini dilatar belakang dengan adanya kelihatinan Kementerian Hukum dan Hukum dan HAM, dalam hal ini Bapak Menteri dan Hukum dan HAM, di mana telah memerintahkan kami di jajaran di Jentahu sebagai company registry untuk memberikan kemudian bagi para pelaku usaha, utamanya sektor usaha mikro dan kecil yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan dan fasilitas dari perbankan dan juga pemerintah untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, aplikasi perseroan perorangan ini juga terkoneksi dengan sistem online Single Submission atau OSS di Kementerian Investasi, sehingga para pelaku usaha dapat langsung melanjutkan proses perizinan hingga mendapatkan nomor induk perusahaan. Seperti yang kita ketahui, jumlah pelaku UMK di Indonesia sangat besar, mencapai lebih dari 64 juta dan menyerap lebih dari 113 juta tenaga kerja. Untuk itu, pemerintah menunjukkan terobosan untuk mendorong kemudahan bagi dunia usaha, khususnya UMK, berupa bentuk badan usaha baru, yaitu perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas atau sole proprietorship with limited liability. Satu-satunya. Jadi, perusahaan perorangan tapi punya limited liability. Dan kita buat secara online dilakukan dengan mudah, sehingga legalitas dari UMKM dengan PT Perseroan ini menjadi baik dan dengan demikian ekses perbankan bisa saja dilakukan. Melalui berbagai kemudahan yang diberikan, dapat meningkatkan percaya diri para pelaku UMK sehingga bisa membuka lapangan kerja dan membantu pemulihan perekonomian nasional setelah diterjang pandemi COVID-19. Ananda Bagus, Kompas TV, Badung, Bali Terima kasih telah menonton!